Halo teman-teman, tahukah kamu hewan yang satu ini? Dia merupakan singa. Siapapun pasti sudah kenal dengan hewan ini dan mungkin tahu banyak. Singa merupakan salah satu hewan paling populer di muka bumi. Singa dikenal sebagai raja hutan yang juga merupakan salah satu hewan terkuat di bumi. Salah satu bukti bahwa singa adalah hewan yang kuat, yakni peristiwa viral yang belum lama ini terjadi, dan viral di media sosial. Dua ekor singa tengah saling mengejar, dan salah satunya menabrak mobil pengunjung taman safari. Bagian mobil pengunjung terlihat sampai rusak akibat tabrakan sang singa. Singa merupakan spesies hewan dari jenis kucing, singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan nebanyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya, umur singa antara 10 sampai 15 tahun di alam bebas, tetapi dalam penangkaran memungkinkan lebih dari 20 tahun. Sementara itu, dahulu singa hidup di seluruh Afrika, Eropa, Timur Tengah dan anak benua India. Tetapi sekarang habitat singa hanya di sebagian kecil anak benua India dan Afrika. Itu terjadi karena perbuahan liar yang bertujuan untuk mendapatkan kulitnya. Kamu mungkin tahu bahwa sebutan raja hutan bagi singa gak sepenuhnya benar. Itu karena singa di Afrika hidup di Sabana dan Padang Rumput. Namun, sebenarnya sebutan itu pun gak sepenuhnya salah, karena ada juga singa yang hidup di hutan. Itu adalah singa Asia atau Pantera Leopersica, salah satu subspesies singa yang kini hanya tersisa di Gujarat, India. Laman Zoological Society of London menyebut bahwa singa di sana hidup di Taman Nasional Hutan Gir. Sayangnya, populasi mereka tinggal ratusan ekor sehingga kini berstatus terancam punah. Untuk membedakan singa jantan dan singa betina, caranya sangat mudah, yaitu dengan melihat surai atau rambut di sekitar kepala yang dimiliki oleh singa. Singa jantan memiliki surai yang lebat di sekeliling kepalanya dan tampak seperti rambut yang panjang. Sedangkan singa betina tidak memiliki surai di kepalanya. Gagah, perkasa, dan punya kekuatan besar yang ditakuti hewan lain, membuat kita berpikir bahwa singa adalah hewan yang aktif. Padahal faktanya singa benar-benar hewan pemalas, mereka menghabiskan lebih banyak waktu seharian untuk tidur. Singa jantan memiliki waktu tidur yang lebih panjang dari betina, yaitu antara 18 sampai 20 jam. Sedangkan singa betina diketahui punya jam tidur sekitar 15 sampai 18 jam dalam satu hari. Singa memang terkenal sebagai hewan buas yang jago berburu. Namun, dikutip dari Macro Evolution, ternyata lebih dari setengah makanan singa justru bukan daging segar buruannya sendiri, tapi bangkai, entah bangkai hasil buruan heina, sesama singa, atau predator lain yang hidup di Afrika. Selain dikenal sebagai raja hutan, singa juga dikenal dengan suaranya yang khas dan keras. Singa akan mengeluarkan suara auman atau dengan cara mengaum. Ternyata, suara auman singa yang keras ini bisa terdengar sangat jauh, yaitu hingga sejauh 8 km. Singa umumnya berburu pada malam hari. Mereka punya indera penglihatan yang hebat untuk membantunya melihat dalam gelap. Namun, ternyata gak cuma itu, pendengaran mereka pun gak kalah menakjubkan. Singa bisa mendengar mangsa dari jarak 1 mil atau 1,6 km dan juga telinga mereka bisa digerakkan sehingga lebih mudah mencari asal suara. Singa boleh jadi disebut sebagai raja hutan, tapi sang raja pun kini mulai terancam keberadaannya akibat ulah manusia. Situs Uni Internasional untuk Konservasi Alam, Tayusien, memberikan status vulnerable alias rentan kepada hewan ini dengan jumlah populasi di alam bebas kurang dari 40 ribu ekor. Ironisnya, popularitas singa justru jadi salah satu faktor yang membuat mereka makin terancam. Mater Nature Network menyebut bahwa karena singa sangat populer, orang-orang mengira bahwa jumlah mereka di alam bebas masih sangat banyak, sehingga kesadaran untuk turut melestarikan mereka pun jadi berkurang. Semoga manusia di muka bumi ini akan sadar, akan kelestarian si raja hutan ini ya teman-teman, sehingga si raja hutan ini akan terus tetap lestari. Nah gimana nih teman-teman? Sudah pada tahukan, singa si raja hutan. Sekian dulu, ulasan tentang singa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.